Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majlis channel youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina Muhammad Wa ala ali sayyitina Muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Fit dunia wal akhirah Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Yang hari ini sedang mengalami Sebuah musibah Ujian ataupun cobaan yang begitu berat dirasakan Bisa karena karir anda Hubungan anda Keluarga anda Masalah dalam bisnis Masalah dalam pekerjaan ataupun usaha Ataupun masalah-masalah yang lainnya Tenanglah Masalah itu hadir karena Allah yang menghadirkannya Dan tidak lain kecuali ada maksud atau hikmah Bagi orang-orang yang mau menimbang Atau orang-orang yang mau mengambil hikmahnya Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Teruslah berusaha untuk keluar Dengan seluruh tenaga Seluruh pikiran Seluruh daya dan upaya Dan jangan lupa Untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berdoa yang rajin Berdikir yang sering Serta senantiasa Memperbaiki ibadah kita Dan juga hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah doa ini Dengan yakin Insya Allah sebesar apapun masalahmu Bisa selesai dan bisa beres Bacaannya sangat singkat Bagaimana bacaannya? Bacaannya, doanya adalah seperti ini Ya khayyu ya kuyum Bi rohmatika astaghif Arti dari doa ini adalah Ya Allah Zat yang hidup dan yang berdiri sendiri Dengan rohmatmu Aku mohon pertolongan Bacalah doa ini dan juga zikir ini Sebanyak mungkin Sesering mungkin Terutama adalah ketika setelah selesai melaksanakan sholat wardu Maupun sholat sunnah Dan juga di waktu-waktu mustajab untuk berdoa Di antara beberapa waktu mustajab untuk berdoa adalah Di antara adhan dan ikumah Pada sujud terakhir pada sholat Dengan caratan membaca doanya di dalam hati Kemudian ada waktu mustajab lagi Yaitu pada hari Jumat Dan juga sahabat yang dimuliakan Allah Bisa dibaca pada sepertiga malam yang terakhir Ataupun ketika kita sedang berbuka puasa Sahabat yang dimuliakan Allah Tetap semangat untuk senantiasa berhusrudan Dan berpasang kebaik kepada Allah Insya Allah Tidak ada beban yang berat Karena Allah Azza wa Jalla Senantiasa memberikan ujian Kepada orang-orang yang mampu Oleh karena itu Kita pasti mampu menjalannya Dan kita pasti bisa Mendapatkan pintu pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memperbaiki diri kita Senantiasa berusaha maksimal Dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Taman Surga Jadi tulisan subscribe berwarna merah Di bawah video ini Ditekan Kemudian di sebelah kanannya ada tombol lonceng Tekan loncengnya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dengan demikian Insya Allah Anda akan mendapatkan Pemberitahuan Ketika ada video terbaru Yang kami update Semoga video ini bermanfaat Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih